Yang bisa terbesar salam kita Yaitu pekerjaan yang banyak meskipun lupa Alhamdulillahirrahmanirrahim Bukanlah yang belum, buah yang belum Imam Syafi dibantar Baya lah Imam Ahmad bin Amba Alhamdulillahirrahmanirrahim Manifiyah Bikrim Iyakan abudu wa iyakan Bisa lah maka baka Pindah, ada di depan kosong Isinya juga jangan jalan yang merusak muat asal Sebenarnya bagaimana jalannya Tapi ada satu kerakan yang merusak Allahumma salli ala sayyitimah Muhammad Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Inilah sebuah bab Di dalam menerangkan Perkara yang merusak sallam Jadi di dalam bab ini Akan dijelaskan Perkara-perkara yang bisa Merusak sallam Yang dimembatalkan sallam Sallam kita tahu Adalah merupakan Satu ibadah yang diwajibkan Dan ibadah ini Adalah merupakan ibadah Yang paling disenai oleh Allah Sementara ibadah-ibadah yang lain Bukan berarti ibadah yang lain Tidak tersebut Abdullah ibn As'udra Pernah bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah Ayu amalin ahab bilallah Wahai Rasulullah Amalan apa yang paling disenai oleh Allah Amalan apa yang paling disukai oleh Allah Fatalan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam Kemudian Nabi menjawab As-salatu pada waktiha Amalan yang paling disukai oleh Allah Adalah sholat lima waktu pada waktiha Simma ayu ya Rasulullah Kemudian Abdullah ibn Mas'ud Nanya lagi Apalagi ya Rasulullah Apalagi ya Rasulullah Yang paling disenai oleh Allah Berbuat wakti kepada kedua orang tua Summa ayu ya Rasulullah Kemudian nanya lagi Apakah ada lagi ya Rasulullah Al-jihadu fi sabi bintah Iaitu jihad fi sabi bintah Jadi amalan yang paling terbaik itu Diwajibkan itu diwajibkan hanya sekali dalam seluruh hidup Puasa ibadah yang besar Bahkan orang yang mengerjakan puasa Kalau dia ikhlas karena Allah Iman karena Allah Maka diampuni semua dosa-dosa Mas'udah ramadhan Allah hanya wajibkannya itu satu bulan di dalam satu tahun Ibadah zakat Ibadah yang besar Tapi Allah hanya wajibkan sekali dalam satu tahun Beda dengan ibadah sholat Saking senangnya ibadah Allah dengan ibadah sholat Allah tidak wajibkan itu sholat untuk sekali seumur Allah tidak wajibkan dalam satu bulan dalam satu tahun Tapi saking senangnya Allah terhadap ibadah sholat Allah wajibkan kita adalah sampai-sampir satu hari Berapa kali? Lima kali kita di suruh Nah karena ini ibadah adalah ibadah yang paling disenai oleh Allah Maka kita harus bisa jaga sebayang ini Harus kita bisa beri arah sholat ini dengan sebayang-sebayang Karena ini sesuatu yang politis memiliki sama Allah Jangan sampai rusak Rusak di sini bisa rusak di dalam sebayang Bisa rusak di luar sebayang Ada orang benar di dalam sebayangnya Tapi rusak di luar sebayang Ada orang yang rusak di luarnya Tapi benar di dalamnya Nah makanya kata Nabi Orang yang bisa menjaga sholat itu Dijanjikan oleh Nabi dalam satu hadis Man hafidho adas sholat Barang siapa yang bisa menjaga dan memelihara sholat Maka orang itu akan diberikan kemuliaan oleh Allah dengan lima kemuliaan Kalau ada orang yang bisa mampu menjaga sholat Artinya menjaga sholatnya baik di luar sholat maupun di dalam sholat Nah ini harus dijaga Di luar sholat Di luar sholat terbagi dua Ada qobla sholat Ada ba'dah sholat Ada sebelum sholat Ada sesudah sholat Jadi jaga Sebelum sholat harus jaga Kalau kita pengen ibadah kita ini benar maksimal Jaga sebelum sholat ini Pakaiannya harus bersih Gak ada najis di dalamnya Tempatnya harus bersih Padatnya harus bersih Yang dipakai bajunya itu Gak ada baju yang halal Jangan dipakai beli baju dengan uang yang apa? Yang halal Walaupun yang uang halal itu Misalnya hanya sebagian kecil saja Gak diterima Sebab kata Nabi Barang siapa yang membeli baju Untuk sholat 10 dirham Barangnya Sementara dari uang yang 10 dirham itu Ada satu dirham Uang yang apa? Yang haram Maka tidak diterima Sholat yang dikerjakan Gak boleh dicampur adukan yang halal Dengan yang Jangan kamu campur adukan antara yang halal dengan yang patuh Kalau kita mau jaga sholat Jaga sebelumnya Habihin dulu siapin diri kita mental kita Perlu mental subayang itu Jadi bukan hanya sekedar Hanya mau subayang Dukung sudutnya Tapi harus ada mental yang kuat Kita ingin menghadap kepada Dizat yang maaf Dizat yang maaf Banyak orang yang subayang yang penternya gak buat Buktinya ketika dia subayang Agak khusus Memikirkan tentang hal-hal yang sifatnya dunia biaya Subayang mah subayang Tapi pikirannya masih kewalu Pikirannya masih kekerjakan Adakah itu ya? Itu namanya mental kita Nah harus siangkan mental Begitu juga sesudah sholat Bisa gak kita mengaplikasikan yang namanya sholat itu di luar Nah ini yang perlu buat kita Contoh misalnya Allah berfirman dalam Al-Quran Inna sholat dan tanhar andir farsya Iwat mongkar Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mongkar Tapi realitanya dalam kehidupan kita sehari-hari Terlalu banyak diantara kita ini Yang melakukan sholatnya rajin Tapi maksiatnya masih kekerjakan Masih kekerjakan Ada ya? Berarti kita belum mempersiapkan tindak menjaga sholat itu Tapi kalau kita bisa jauh Saya gak bicara di dalam sholat Kita dibahas dalam sholat itu Yang merusak-rusak sholat itu Kalau kita bisa menjaga sholat dengan baik Dengan dengan nabi yang menjanjikan Kata nabi Allah akan muliankan dia dengan nabi mahal Apa kemuliaan yang Allah kasih buat orang yang bisa menjaga sholat itu? Yang pertama Orang itu Allah akan mengambil kesulitan, kesusahan, kesepitan hidup Masya Allah Dijamin Kali ini bisa menjaga sholat dengan baik, dengan bentar Di dalam menjalani kehidupan ini Gak mengalami kesusahan, kesulitan, dan kesepitan hidup Gak pernah bingung Kalau kita bingung Bingung Pagi bingung Siang Sore Lalu Bingung terus Padahal sembahyang Perlu kita itu Lihat bahwa salat sholat itu Lihat bahwa ulama-ulama kita Kok bisa seperti itu? Ada ketenangan jiwa Masya Allah Gak pernah ada bobat itu Bersilafi'at dunia Menerima apa yang Allah berikan Sekecil apapun itu Sebesar apapun itu Dia terima Karena hatinya ada cahaya Sholat Syukur Atas teman yang Allah kasih Masya Allah Ya Boleh Itu perkara yang bisa menyebabkan Kita bisa menjaga sholat kita Yang pertama Allah kasih dalam sifat duniawianya itu Allah akan hindarkan dia Dari segala macam kesulitan dan kesusahan Insya Yang kedua Allah tidak akan berikan kepada dia Azab Azab kubur Tidak ada penting tuh Orang yang suara yang benar Dia tidak akan mendapatkan azab Di dalam kubur Masya Allah Rasulullah s.a.w.a.w. Saja Yang sudah dijamin oleh Allah Tidak akan mendapatkan azab kubur Rasulullah s.a.w.a.w. Rasulullah s.a.w.tidak akan ditanya Oleh malekat pun karena akhir Tidak akan mendapatkan azab kubur Ternyata Nabi masih minta sama Allah Bahkan minta dan permohonannya itu Dilakukan di dalam sholat Ketika Nabi sedang sholat di akhir Bainan tasahul wa tasri Antara tasahul akhir dan sebelum salam Ternyata Nabi berdoa disitu Nabi berdoa disitu Ya Allah Aku memindu kepadamu Daripada azab awal Padahal menijamin lagi Itu artinya Azab kubur itu amat santan Tapi insya Allah Ada orang yang tidak akan dijamin Dia tidak akan Walaupun dia bukan seorang Nabi Walaupun dia bukan seorang Rasul Tapi insya Allah Allah akan berikan kemuliaan kepada dia Apabila dia bisa menjaga sholat Kalau dia bisa menjaga sholatnya Maka orang itu Di dunia Allah hidupkan dari kesempitan dan kesusahan hidupnya Meninggal dunia yang tidak akan mendapatkan azab kubur Berarti kalau begitu yang didapatkan apa? Nikmat kubur Kata Nabi al-kubur itu Bisa menjadi rautatun bin priya Bisa menjadi khufratun bin khubadir Kubur bisa menjadi taman diantara taman-taman surga Tapi kubur juga bisa menjadi lobak diantara lobak-lobak neraka Semua tinggal teman-taman kita Sholat bisa Bahkan sholat bisa menerangi alam kubur kita Karena Nabi al-sholatun murun Wasolatqot kuburhan Sembah yang hidup sholat itu adalah cahaya Dia bisa menerangi kegelapan alam kubur kita Alam kubur gelapan Emang ada bunantra Coba diantara Kalau kita diantara Saudara kita meninggal dunia dan lain sebagainya Makanya Dada Nabi kafa bil mautin Wah itu Cukur dengan kematian itu jadi apa? Jadi nasihat buat kita Jangan tiba-tiba botok dolog tujuh nazah Jangan hanya segera dibayangin dolog tujuh nazah Jangan hanya segera kita bertansi ya doang melawan Jangan hanya kita nantri dulu ke kubur Tapi kita renungin Kita pikirin Ya Allah Ya orang Yang kaya banget Sekarang udah gak bisa apa-apa Terlalu harganya yang begitu banyak Udah gak bisa dimanfaatkan Karena dia sudah apa? Meninggal Ya Allah Yang kaya jago banget ya orang Hebat banget Jagoan Eh mati Eh sebagian aja gak bisa Mesti disubayangin Tuh waktu kita lagi dibayangin Ya Allah Ini teman kita Yang deket Yang ini Yang ini sudah mati Kalau besok saya hidup gimana ini? Waktu lagi itu Waktu minasah kita Dan lain sebagainya Makanya hampir Dada Nabi kafa Cukup tuh Dengan itu Menjadi nasihat Bukti Ya kematian Nah orang yang bisa menjaga sholat Allah perihara Daripada asapku Insya' Allah Ya Allah Kemudian yang ketiga Allah kasih kemulianan Buat dia itu apa? Kemulianan yang Allah akan Berikan buat orang yang bisa Menjaga sholat Di dunia Dia akan dihindarkan Dari kesusahan itu Kesulitan dan kesepitan hidup Di kumur Dia tidak akan mendapatkan apa? Asap kumur Nanti wayuti Kitabihi Biyamihi Nanti orang itu Ketika dibangkikan Dari dalam alam kumur Dikumpulkan dia Di padang masyar Ketika dia umul hisar Diberikan catatan Amal-amalnya Buku lapornya itu Orang-orang yang Menjaga sholat Diberikan dia akan Mampu mengambilnya Dengan tangan apa? Nanti Gihirat dia Benar Buku catatan Berarti Amalnya baik apa saja? Baik Wah Masya Allah Yang kemudian Kalau kasih kemuliaan Apa? Orang-orang yang bisa menjaga sholat Orang yang bisa memelihara sholat Dia akan melewati jembatan Langsung masuk sholat Langsung masuk sholat Di isap lama Sepuluh ribu tahun Nah Nah Subhan Subhan Ya syarat Nah sekarang Bagur mufsidat Berarti sholat Inilah bab yang menerangkan Tentang perkara-perkara Yang merusak sholat Berarti di dalam sholat Paham ya? Bukan di luar sholat Bukan sebelum sholat Bukan sesudah Tapi yang ada Gimana? Nah Waktu lagi Sembayangnya nih Sembayang Kita akan dianggap Berusaha Kalau ini kita berjaya Nah Mesti kita jaga Berarti kalau begitu Al-Mufsidatu Ada pun yang merusak sholat itu Ada pun perkara-perkara Yang merusak sholat itu Jikalau perkara itu Terjadinya Menyertainya Takbirah Pada saat Takbirah Pada saat Maka tidak jadilah Sholat itu Bersamanya Artinya Belum dianggap Sholat Kalau Terjadinya itu Pada saat Lagi Takbirah Ikhram Kalau takbirah Allah Ada orang manggil Eh Padahal ini Lagi takbir nih Udah patah Belum Takbirah Belum Mulai Sembayang Makanya Dianggap Tidak jadi Selainnya Paham ya Bukan dianggap Batal Kalau batal Sudah Sudah sholat Kalau ini Makanya Dibilangnya itu Inkaranat Takbirah Al-Ihram Jikalau Perkara yang Membatalkan Yang merusak sholat ini Disertai pada Saat Terjadinya Pada saat Takbirah Al-Ihram Paham Maksudnya Baru Baru Udah sholat Baru Mau mulai Baru mau mulai Maksudnya Maksudnya Farhatan Akhiru Sholat Maksudnya 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 Boleh Boleh dibilang Batal Sore Kenapa Karena Kalau terjadinya Disitu Tapi Wain Torak Bagdad Duhuli Fisalati Abad Ad Hana Ditenersi Disitu Ada Sarat Wain In Harusara Wain Torak Bagdad Duhuli Dan Jikal Datangnya Perkara-perkara Yang Merusak Sholat Itu Datangnya Itu Bagdad Duhuli Fisalati Sesudah Masuk Kedalam Sholat Paham Ya Berarti Sudah 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 Sholat Eh Terjadi Yang Merusak Itu Lagi Sembah Ada Yang Panggil Iyakan Abu Dua Iyakan Nasari Adil Assalamualaikum Walaikum Salah Iyakan Batal Kenapa Kau Batal Kenapa Batal Karena Sudah Sholat Kalau Tadi Belum Bisa Dibilang Batal Belum Sholat Dianggapnya Gak Jadi Subayang Kalau Terjadi Nyungit Bahasanya Tinggi Terjadi Masya Allah Maka Jikal Itu Terjadinya Perusakan Yang Berusak Itu Terjadi Datang Pada Saat Di Dalam Sudah Masuk Terjadinya Maka Maka Batal Sholat Maka Batal Batal Berbeda Wahiyah Dan ada Belum Yang Merusak Sholat Itu Berkara Berkara Yang Merusak Itu Kasih Rontut Banyak Yang Membatalkan Yang Merusak Banyak Apa Saja Yang Bisa Minha Faminha Maka Setengah Daripada Itu Berarti Ini Diferita Kalau Bila Minha Semuanya Semuanya Diantaranya Disini Dalam Kita Semuanya Faminha Maka Di Antara Yang Merusak Sholat Itu Akan Rusak Disimpah Yang Kita Yang Sudah Kita Lakukan Yang Pertama Al-Qalamul Amdu Walau Qalilat Yaitu Berbicara Yang Sengaja Walau Qalilat Meskipun Sedikit Ya Ngomong Ngomong Lagi Subah Yang Ya Boleh Dukun Ila Walaupun Sedikit Dukun Ya Walaupun Sedikit Batal Boleh Kita Berdoa Katanya Kemarin Waktu Lagi Bahas Sintam Rukun Rukun Soal Termasuk Sujud Baca Baca Sujud Sudah Dijelaskan Dan Disunahkan Boleh Kita Membaca Doa Di Dalam Sujud Waktu Lagi Sujud Kita Baca Doa Boleh 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 Nah Sekarang Doanya Yang Kita Mau Baca Baca Kita Ya Ajar Kita Sebab Doa Itu Dibagi Doa Ada Yang Maksud Ada Yang Doa Doa Ini Ada Yang Maksud Ada Yang Doa Maksud Kalau Yang Maksud Adalah Doa Yang Datang Dari Nabi Doa Doa Yang Datang Dari Nabi Doa Doa Yang Diajarkan Dari Nabi Itu Namanya Doa Yang Maksud Allahumma Ini Ashalu Kari Doa Kau 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 Nabi Baca Doa 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 Yang Maksud Allahumma Inni Ashal Kau 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 Namanya itu bukan dari tadi itu ulama yang menyusul itu ulama yang menyusul nah sekarang kita punya doa kita punya doa kan? ada hajar kan? sekarang kita pengen baca doa itu di dalam apa? di dalam sebenarnya kalau dia bahasa Arab enggak membatalkan suatu kalau dia bahasa Arab sekalipun doanya itu bukan doa dari Nabi yang penting bahasa Arab tapi kalau dia membaca doanya kemudian dia pakai bahasa Indonesia maka itu dianggap berkata-kata dianggap berbicara maka di jadikanlah itu sebagai merusak tata-tata subhanahu'alaacity subhanahu'alaacity subhanahu'ala subsidy subhanahu'ala árah doa akhirnya ya Allah terdekat seyo hai 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 dan gimana maksudnya Hai ya kalau dia bahasa jadi kalau dia berbicara lagi sempah berbicara walaupun sedikit batalkan dia punya sebahagia yang rusak ya tapi tidak membatalkan guru-guru paham ya orang yang batal seorang tidak membatalkan tapi orang yang batal guru-guru jadinya tinggal bulan aja sebayangnya Hai nggak perlu pakai utuh lagi kecuali ngomong-ngomong sambil bentuk lain-lain itu masyarakatnya pokoknya ya jadi itu karena walaupun tidak sekalipun ngomong-ngomong Hai atau dia lebih sebanyak padahal kecil Hai kecadangku Hai masih berapa yang lebih kursus Hai batal Hai ini batal Hai dulu ada juris pernah dengar cerita juris juris itu anak muda rajin ibadah ahli ibadah Hai kerjaan ibadah jadi juris ini nanti kita itu kisah ini bisa dilihat di dalam kitab Hai juris ini satu hari lagi sebayang sebayangnya sebayang Duhan banyak sudah ada dekat rumahnya dia bikin tepat sebayang bayangkan ketika dia lagi sebayang tiba-tiba ibunya memanggil ibunya tua-tiba mau minta tolong ya jules ya jules ya jules Hai julesnya lagi apa Hai bingung jules kata jules Hai aku pantalkan shorat untuk memenuhi panggilan ibuku atau aku hidangkan panggilan ibuku aku lanjutin bingung bingung Hai kalau perkhianat dia menghadap kepada Allah maka dia ambil keputusan lanjutin bingung bingung jules jules besok sebayang Tuhan juga dari sebayang di pagi-pagi eh ibunya panggil lagi jules jules tolongin jules tolong jules Lagi sebanyak lagi Dibung lagi nih Akhirnya dia mengambil Jalan lanjutin salam Tiga kali dipanggil Sebenarnya kira-kira ibunya kecewa Apa kata ibunya Ya Allah Ini anak dipanggil saya lagi butuh Kaga mohon juga Ya Allah aku minta sama engkau Jangan engkau matikan Jules sebelum dia mendapatkan Fitnah Yang ngomong aja Dah tentu fitnah Si Jules Divitnah Fitnanya apa Ternyata gak berapa serang lama itu Ada fitnah datang kepadanya Yaitu Ada seorang perempuan Mengganggu Jules Lagi sebahyang Kediri mau suara Ini perempuan cakep Datang Gangguin Biasanya kan kalau yang gangguin Laki mau membuat Ini perempuan yang gangguin dia Digambung-gangguin Jules tertentu Tidak terpengaruh Pulang perempuan Besoknya datang lagi Tadi gangguin dari luar jendela Sekarang masuk ke dalam Julesnya nanti Dihangguin lagi Kaga ngaruh Kesel Besok gangguin lagi Yang ketiga Tambah parah lagi Dia muka semua bajunya Di depan Jules Jules Agak iang-iangnya Tau yang hilang Lihatnya begitu Wah kesel dia Pulang Akhirnya maaf Dia berbuat Mesung Dengan Orang lain Yaitu dengan Menggambar Singkat cerita Hamil Ini berupa Ketika hamil Dia ngomong Dimana-mana Eh Tau gak Jules Wah iya tahu Enak muda Itu yang Meraja di wadah Dia Boko Itu Ketuk tua Ini kerjaan dia Gue hampir Gara-gara dia Pintang Tuh Akhirnya Keseluruhan Seluruh kampung Dengar bahwa Perempuan ini Hampir gara-gara Marah Ampung Kemudian Datang ke Tempat Ibadahnya Jules Ketika sampai Ketika Tempat Ibadahnya Jules Tidak pakai Banyak Ngomong lagi Langsung Itu Dileparin Kotoran Apa Kaca Pucat Dan lain Sebagainya Jules Lagi Setayang Jules Lagi Setayang Wah Lepas Ada selesai Kaget Jules Ada apa Belum Belum Jangan Banyak Suara Ini Wah Macem-macem Tidak Masalahnya Apa Nih Perempuan ini Hampir Gara-gara Waduh Bergerit Kayak Apa-apun Juga Tidak Diterima Sama Masyarakat Akhirnya Kaca Juris Begini Begini Minta Saya Juga Sekarang Saya Mau Apa Membelah Ini Saya Bahwa Tidak Ada yang Percaya Saya Hanya Minta Waktu Tunggu Ini Perempuan Kandungannya Kemudian Lihat Lahir Kalau Abis Lahir Tolong Kita Bawa Sini Lagi Ntar Kalau Sudah Begitu Silahkan Hukum Saya Apa Saja Kau Lampu Terancam Saya Sampai Mati Singkat Cerita Lahir Dibawa Lahir Kehadapan Juris Sudah Tertun Juris Wah Gak Wadah Akhirnya Apa yang Terlalu Kata Juris Begini Saya Waktu Sebayang Dulu Sebayang Dua Rokatan Selesai Sebayang Dua Rokatan Bayinya Ditorong Di Meja Rumpunya Dimangkin Semua Semua Saya Saya Mau Ngakuin Diri Saya Kalian Gak Gak Percaya Sama Saya Sekarang Kita Tanya Sama Bayi Dipegang Perut Itu Perut Nenek Bayi Pada Si Jules Apa Kata Si Jules Ya Kulman Apa Eh Bayi Katakan Oleh Siapa Bapak Ini Bayi Bisa Ngomong Gak Itu Dipegang Perut Nenek Jules Ya Kulman Apa Katakan Siapa Bapak Eh Ngomong Tuh Bayi Tentang Bayi Bapak Saya Tukang Nambah Kamping Di Kapur Nano 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 Selesai Semua Dengarkan 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 Itu Semua Bahar Bukit Dimuliankan Jules Akhirnya Udah Dengar Tidur Musolah Yang tadinya Dius Ambil Diberesin Semua Jadi Di Dalam Islam Ada Beberapa Bayi Yang Bisa Berbicara Nabi Isa Ada Islam Dia Bisa Berbicara Waktu Masih Bayinya Karena Emangnya Mariam Dipitnah Dan lain Sebagainya Tidak ada Yang Bisa Bicara Tanya Sama Dia Jadi Nanti Ada Cerita Dilepet Cerita Beri Akan Diceritakan Bayi Bayi Yang Bisa Salah Satu Di Antaranya Adalah Jules Nah Jules Pada Saat Itu Bingung Dia Boleh Kali Membatalkan Sorat Atau Tidak Pahami Karena Waktu Lagi Dipanggil Dia Ngomong Takut Bakal Sehingga Akhirnya Dia Mampil Kesimpulan Maksud Sebayang Padahal Dia Sedang Sebayang Sunnah Nah Ulama Menaksilkan Jules Disini Ahli Ibadah Tapi Dia Tidak Ahli Fikih Ibadahnya Lebih Asat Tapi Fikihnya Kurang Faham Sebab Kalau Dia Ahli Fikih Dia Pasti Tahu Kalau Sebayang Sunnah Boleh Dibatalkan Karena Keperluan Itu Paham Itu Maksud Jadi Kalau kita Lagi Sebayang Sunnah Dimanggil Tidak 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 Sebagainya Boleh Kita Membatalkan Kecuali Sebayang Menas Ya Salah Satu Diantaranya Yang Merusak Sebayang Kita Al Kalam Abdu Walau Kod Inga Rusak Sholah Kita Kalau Kita Berbicara Walaupun Berbicaranya Sedikit Kalau Sedikit Saja Rusak Apalagi Kalau Ngobrol Gimana Ya Kedua 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 Emang Belum Belajar Sebayang Sebayang Berderetan Sebayang Sebayang Udah Luka Pertama Ada Yang Terlambat Ya Tuhan Terlambat Tidak 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 Semuanya Itu Apa Kedua Das Kedua Kedua Tidak Kedua Kedua Untuk Bapak Kemudian Kedua Kemudian Yang Bisa Berusak salam kita yaitu pekerjaan yang banyak meskipun lupa gerakan-gerakan yang banyak bergerak itu sebaik ada orang sebaik yang jadi iman nah ini mohon maaf Alhamdulillah 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 Bukan orang yang lu, mau buah yang lu ya Iya Alhamdulillahirrahmanirrahim Iman Syafi di Batal Beda sama Iman Ahmad bin Amba Makanya sebanyak disana bergerak-gerak, impaknya bergerak-gerak disana Dimangkah Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Manifiyah fitri Iyakan abudu wa iyakan Misalnya mah gak bakal Dimangkah abudu kita boleh begitu gak bakal Iman Syafi wal fi'lu kafiru walau sahwah Bergerak impaknya walau sahwah Sekalipun dia Lupa Tidak ada di depan kosong Paham ya Di depan batal, mundur gak? Mundur gak? Makanya kita isi Isinya juga jangan Jalan yang merusak Melusak Melusak Itu kosong Atau Ngebantuk Gerakan yang banyak Ini gerakan yang banyak Ya Itu gerakan banyak Sedangkan gimana caranya Itu ada satu gerakan Tapi ada satu gerakan yang merusak Itu juga gak boleh Ini yang mau ditilasi dalam kitab ini Ya Apa ya Wal fi'elokasi Lu walau sahwah Jadi gerakan yang banyak itu Menyebabkan Merusak Apa? Alat-alat kita Garungkan Baik Baik Ini 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 bergerak semua Anak kita Hukum Kalau kita Gak langsung Makanya Ayat asyik Karena jari Bukan tangan Di bergerak Ini lah Anak semua bergeraknya Kenapa sih Ada pendapat Semi Allahulimanhamidah Ini bukan ruku Ruku Ya Ya Tidaknya ruku Angkat tangannya ini Ya Kalau dalam kitab yang kembali dibahas ini Sebenarnya Apa ini Kalau sebelumnya disini Ini Ini menghindarkan Supaya jalan-jalan Gerak Walaupun begini aja Boleh gak Boleh Semi Allahulimanhamidah Boleh Asalkan Kemungkinan Geraknya ada Semi Allahulimanhamidah Ini bukan Tuh Sekarang tetap menghindar begitu Istiapnya bagaimana Semi Allahulimanhamidah Aman Gak mungkin dia bergerak Semi Allahulimanhamidah Tuh 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 Tuhan Tuh Yang merusak itu adalah hadas besar atau hadas kecil. Lagi sembahyang, keluar hadas besar. Mana hadas besar? Maaf, perbuang misalnya. Pas lagi sembahyang, Paham ya? Lagi sembahyang, Hed dimasuk hadas besar atau hadas kecil? Batal, besar. Tambung tinggal satu rokat lagi. Sekalipun sekali rokat. Lagi tajati. Hed datang, Batal. Rusak, soal. Atau hadas kecil? Tadi sembahyang, hadas kecil. Untuk misalnya. Batal gitu. Wabud susun najasati alati layu farangha. Dan juga rusak tuh, Apabila lagi sembahyang, Kedatang naik kejahatan najis alati layu farangha. Yang tidak dimana. Wassalamualaikum warahmatullahi ma'alihi. Dan ucapan salam dengan sengaja pada selain tempatnya. Belum waktunya, Udah ucapan enggak ya? Tidak. Tidak. Bukan tak buru-buru. Subah, ya. Belum becah tahiyatulah akhir, tahiyatulah akhir. Udah langsung. Walau wa'alaikum warahmatullahi ma'alihi. Walau wa'alaikum warahmatullahi ma'alihi. Rusak. Betul. Karena tahiyatulah akhir, Tahiyatulah akhir, Wajib hukumnya. Ya. Hukumnya, Wajib. Bukan tahiyatulah awal. Lalu tahiyatulah awal, Sunnah. kemudian dan memanjakan sesuatu daripada bangsa pekerjaan dengan sengaja pada selain tempatnya bukan pada tempatnya ini sering terjadi misalnya ketika lagi membaca ayat itu saja ada apa namanya sudut jilawah di dalam sebahaya makanya engkau dia mau baca ayat yang dihancurkan sunnah untuk sudut, ayat saja ada namanya karena disunatkan sudut jilawah gitu kan, nah itu kan sunnah baik di dalam sebahaya atau di luas sebahaya nanti kadang-kadang imam dia mau baca surah itu hingga memberikan konfirmasi belum kepada surah maka apa karena semuanya ngapal kurna paham ya kalau kan dia baca ayatnya ayat-ayat saja ada dimana pada saat itu disunatkan untuk sujud jilawah jadi abis baca rasjul kurak darip allahu akbar ngarukat tapi apa sujud nah suka akannya orang imamnya harus tomo bapak nanti kita akan mengamalkan ayat sejarah kita untuk kita mau mengamalkan sunnah jadi nanti habis itu kalau saya baca takdirnya panjang habis tadi itu jangan lupuk kita langsung apa sujud jadi gak menambah keratah di dalam kemudian rafi jatuh wal'iyasubillahi ta'ala dan lagi sembahyang murtah mauzubillahi lagi sembahyang otak bakal sembahyang rusak dan juga rusak sembahyangnya buat orang yang terbuka awangnya padahal bagi orang itu mampu untuk menutupinya makanya sembahyang pakai celana kalau bisa pakai kaos dalung ini udah gak pakai kaos dalung pakai celana kaosnya pendek ini pas lagi rupuk pas lagi sujud takkan umkirnya kita di belakangnya akhirnya syahdu itu kita jadi pulau gak udah gabung sholatnya oke dan juga perubah niat merubah niat dan berbalik dari arah kibrat dengan dadanya amda sengaja jadi berbalik dari pada arah kibrat sebahyang bisa makanya makanya ada yang berpendapat ini adabinah adabinah inagar hamidum maji salamualaikum warahmatullahi berubah padahal yang disunahkan ini menengok kanan kiri sunnah yang wajib banyak ucapan salam dan itu pun yang pertama ucapan salam yang pertama yang wajib yang kedua hukumnya sunnah makanya ada yang kecil ada yang kecil ada gak? yang wajib yang pertama dan niwak kebalat sunnah saja bukan badan tapi apa? fil'alaminah innaka hamidul majid assalamualaikum warahmatullahi kurni assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi kurnian paseno ini bukan badan ada orang badan assalamualaikum warahmatullahi Allah berkerat ini berarti tidak mengarah ke badan makanya ada yang mengatakan sebagai ulama itu batal yang pertama begitu juga yang kedua malah ada bukan hanya badannya tangannya juga ada berubah tangannya saya belum dapat dikeratan jadi artinya cukup yang disunahkan kepala itu pun dukunnya sunnah penengok ke kanan dan menengok kecil di dalam salam yang wajib itu apanya? yang wajib itu apanya? mengucapkan salam yang sebalik kurang mengucapkan salamnya assalamualaikum tuh segitu assalamualaikum assalamualaikum tuh sebalik assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi boleh assalamualaikum 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 warahmatullahi assalamualaikum 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 wa nasib serta segur dan mudah-mudahan Allah pihak soal kita insyaAllah Al-Quran Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah